Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang menggabung sebagai hambanya Amin Alhamdulillah pada subuh hari ini dalam rangka menjalankan niat beriktika di dalam masjid di subuh hari ini dalam kegiatan safari subuh biasanya bulan ini sebagai buku wacara tapi subuh hari ini kebetulan kebetulan saja kena giliran menyampaikan kuliah subuh para guru-guru yang hadir kepada Ustaz-Ustazah jika sekiranya ada kehilapan dan kealfaan dan diingatkan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah hal yang bermanfaat dan semantiasa menjadi amal untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT terima kasih 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 termasuk terima kasih Sholat Juhat Ini menandakan bahwa Yahudi betul-betul memahami agama Yahudi benar-benar mendalami Islam Karena Rasulullah memang tidak pernah Membuat remeh Sholat subuh Berjemaah akhir Makanya ketika beliau Di subuh hari Melihat Setelah sholat subuh berjemaah Beliau menolong di belakang Beliau menanya Mana sekulan, mana sekulan, mana si A, si B Dan seterusnya Infeksi Rasulullah kepada sahabatnya Karena Sholat subuh merupakan Pula ukur Mana benar-benar orang-orang yang berhimat Mana Yang berbau nafi Karena sholat subuh adalah Ujian 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 bagi yang benar-benar Ujian bagi benar-benar yang memang Punya melaksanakan perintah Allah Sholat subuh adalah Ujian Kenapa ujian? Karena sholat subuh Cukup berat Kalau nama ujian itu katanya ada tiga syarat Ujian itu harus sulit Kalau ujian mudah berarti bukan ujian Harus sulit Ada seleksi Siapa yang benar-benar hatinya Ingin melaksanakan sholat subuh Maka dia memang menyiapkan diri Dari mulai malam takutnya Nanti subuh ketiduran Jadi tidurnya jangan terlalu malam Hatinya sudah ingin kabas Jadi dia Betul-betul Mumin yang ingin meloloskan dirinya Dari godaan syaitan Untuk melaksanakan kewajiban berjamaah Kemudian ujian itu juga Tidak mustahil Artinya ada yang lolos Ada yang tidak lolos Bagi yang munafik tentunya Tidak bisa lolos Sebagaimana hadis Rasulullah Inna azkala Inna azkala sholatina ala'l-munafikin Sesungguhnya Sholat yang paling berat Azkala Sholat yang paling berat Bagi orang-orang yang munafik adalah Sholatul Isya Wasolatul Fajr Sholat Isya dan Sholat subuh Ini sudah digambarkan Rasulullah 14 abad yang lalu Dan kayaknya tidak ada yang tidak relevan Pas Sampai saat ini Lihat saja musolat Lihat saja masjid Tentu berbeda Jumlah cuma ahnya Sholat maghrib lebih banyak Sholat Isya mulai berkurang Sholat subuh berkurang Artinya apa? Seleksi keimanan Inilah ujian sebenarnya Dan yang paling menarik setelah Saya membaca buku perdelitiannya Doktor Ragid Asir Jani Seorang dokter Pengajar di Universitas Lazar Dan beliau juga Perasduanya di Amerika Subuh ini Bukan hanya sholat subuh yang penting Tetapi waktunya subuh itu juga Sangat penting Jadi pada saat Allah menurunkan Bala Menurunkan bencana Kepada kaum Nabi Lut Yang zolim Yang ingkar Kaum Nabi Hud Kaum Ad Menurunkan angin panas Itu di subuh hari Dan nabi-nabi yang lain Di subuh hari Kenapa subuh hari? Karena pergantian Antara kezaliman Dan Antara kebatilan Dan cahaya Kebenaran Itu di subuh Pergantian Jadi pada saat Bencana itu Hadir Yang mu'min selamat Yang kafir Dan yang munafik Semuanya Meninggang Artinya apa? Pergantian subuh Memang malaikat Turun Dan membawa rahmat Bagi kaum-kaum Orang yang beriman Mudah-mudahan Kita semua ini Digolongkan sebagai Orang-orang yang beriman Dan menjalankan Iman tersebut Sesuai dengan Bintah Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi ketika kita Bercerung Dengan Para salafus soleh Ketika Anas bin Malik Menaklukkan Menaklukkan Namanya Benteng Tastar Benteng Tastar Itu Adalah Benteng Di Persia Satu setengah Tahun Kaum muslim Itu dalam ceritanya Mengupung Benteng Tastar Itu Padahal Jumlah Jumlah kaum muslim Ini hanya 300 orang Hanya 300 orang Dan tentara Kaum Tastar Itu Di Persia Itu 1500 Tetapi dengan Menghindari Dosa Dengan Keyakinan Yang penuh Akan Syihari Setelah Mengepung Satu setengah tahun Puncaknya Pada waktu subuh Penaklukannya Penaklukannya Dilakukan Dipimpin oleh Anas bin Malik Ketika perang Berkecamuk Dan Masa-masa Genting Sampai Akhirnya Agak siang Matahari Agak terbit Jadi Salat subuh Berjamaah ini Tidak sempat Karena Kekhawatiran Antara Menang Dan kalah Antara Ya Hunusan pedang Luar biasa Tidak bisa melaksanakan Salat subuh Jadi luar biasa Para sahabat dulu Masa perang Salat subuh Dan salat berjamaah Tidak mau Ketinggalan Luar biasa Kita yang aman Tentram ini Malah tentram Juga Di Di rumah-rumah Luar biasa Para sahabat Jadi Pada saat subuh Mereka baru sadar Salat subuh Sudah lewat Apa yang terjadi Ketika mengenang itu Dalam riwayatnya Anas bin Malik Selalu menangis Bukan menangis Karena menang Menangis Karena pernah Ketinggalan Salat subuh Berjamaah Kita ini Kalau berhitung Dari mulai lahir Ustaz Guru Allah Allah Mudah-mudahan Ada yang Istiqamah Salat subuh Berjamaah Pernah Ketinggalan Berapa kali Pernah dihitung Apa adalah Udun ini Kayaknya Termasuk orang yang Ya Menjaga Tetap sering juga Ketinggalan Kita mengakui Inilah Perbedaan Antara kita Dan sohabat Makanya Sampai-sampai Rasulullah Mengingatkan Setelah Paling Salat yang Paling sulit Bagi orang Munafik itu Adalah Salat isya Dan subuh Kemudian Dilanjutkan Dengan hadisnya Walau Ya'lamuna Mafiha La'atau Huma Walau Habbu Walau Habba Jadi Jikalau Mereka Mengetahui Kandungan Di dalam Dua Salat itu Mereka Akan Mendatangi Walau Habbu Walaupun Merangkak Artinya Apa ini Artinya Saking Pentingnya Salat isya Dan Salat subuh Sampai-sampai Di Hadis yang lain La'yan tahiyanna Kata Rasulullah La'yan tahiyanna Ketika sahabat Tidak datang Ke masjid Artinya Jangan diulang lagi Jangan diulang lagi La'yan tahiyanna Jangan diulang lagi Saking Mengingatkan Kepada sahabat Dan Dilanjutkan La'uharriqanna Buyutahun La'uharriqanna Alayhi Buyutahun Saya akan Bakar rumah mereka Rasulullah Yang begitu Lembut Hatinya Begitu Sopan Kata-katanya Sampai Mengucapkan Saya bakar Pada apa ini Bakar ini Kan bahasa Yang kasar Saya bakar Itu bahasa Yang kasar Ada yang Mengatakan Bahwa Rasulullah Menyelamatkan Umatnya Di dunia Daripada Dibakar Api neraka Di akhirat Sehingga Saya bakar Itu adalah Kalimat Penekanan Yang sangat Beting Bahkan Ada yang Mengatakan Diwajibkan Jadi Penomena Umat kita Yang aneh Itu Kadang-kadang Salat Yang sunnah Tidak Tidak ada Kewajiban Tidak ada Salat Wajib Mengalahkan Salat sunnah Mengalahkan Salat wajib Apalagi Berjamaah Jadi Pandangan Umat kita Ini Kadang-kadang Yang benar Yang mana Yang betul Yang mana Makanya Ketika Salat Subuh Ini Dikerjakan Gentarlah Orang-orang Yahudi Dan ada Ungkapan Yang saya Dengar Dari Guru Rasul Kemarin Bahwa Bu Yahamka Pernah Berkata Kalau Anda Ingin Melihat Orang Islam Lihatlah Diwaktu Salat Hari Dayak Penuh Ya Allah Pak Sung-sung Datang Penuh Masjid Sampai Kejalan Apalagi Darum Takin Penuh Itu Orang Islam Tapi Kalau Kata Bu Yahamka Kalau Anda Ingin Melihat Orang Mumin Lihatlah Waktu Salat Subuh Hibak Juga Hibak Angin Hibak Orang Yang Soh Jadi Iman Iman Yang Berbicara Luar biasa Ini Para Ulama Para Sohabat Dulu Sudah Memberikan Contoh Yang Bagus Kepada Kita Kemudian Ada Lagi Sayyidina Abu Bakar Ketika Melihat Salah Seorang Sahabat Kalau Tidak Salah Namanya Sulaiman Bin Hamisah Tidak Ada Dalam Salat Sungguh Berjamaah Langsung Menanya Mana Sulaiman Mana Sulaiman Setelah Tidak Ada Yang Bisa Menjawab Pagi Harinya Sulaiman Ketemu Dengan Ibunya Abu Bakar Bukan Abu Bakar Umar Bin Khattab Umar Bin Khattab Ketemu Dengan Ibunya Sulaiman Kenapa Sulaiman Tidak Ikut Salat Berjamaah Subuh Tadi Lalu Dijawab Boleh Ibunya Sulaiman Ini Salat Malam Sulaiman Ini Salat Malam Saking Enaknya Salat Malam Kelamaan Dan Akhirnya Tidur Subuh Siangan Ustaz Lalu Apa Jawab Umar Bin Khattab Bahwa Lebih Baik Salat Subuh Berjamaah Daripada Salat Malam Yang Meninggalkan Salat Subuh Berjamaah Jelas Salat Salat Wajib Lebih Penting Daripada Salat Sunnah Bukan Berarti Salat Sunnah Itu Tidak Bagus Bagus Tetapi Kewajiban Salat Subuh Tentu Lebih Utama Daripada Sunnah Sunnah Yang Lain Masya Allah Muslimin Masya Subuh Yang Dirahmat Allah Subhanahu Kalau kita Melihat Salat Subuh Ini Memang Luar biasa Perbedaannya Banyak Yang Berbeda Yang Pertama Salat Subuh Ini Ajannya Saja Berbeda Ada Salat Bahwa Salat Lebih Baik Daripada Tidur Allah Lebih Tahu Yang Menciptakan Diri Kita Walaupun Badat Uyuh Awak Uyuh Kurang Buri Kurang Tidur Kadang Kadang Sakit Ya Letih Dan Sebagainya Tetapi Salat Lebih Baik Daripada Tidur Jadi Kalau Kita Paksa Itu Tentunya Lebih Baik Lebih Baik Dan Bagi Laki Laki Tentunya Kewajiban Salat Subuh Berjemah Adalah Hal Yang Tidak Bisa Ditawar Bahwa Utama Dan Sangat Dianjurkan Bahkan Hampir Lau Harrihan Hampir Dibakar Kalau Saat Ini Mungkin Banyak Mata-mata Api Dibakar Rasulullah Tapi Ada Yang Menanya Kenapa Pada Rasulullah Tidak Ada Rasulullah Membakar Karena Para Sahabat Itu Mereka Mendengar Mereka Kata Kalau Saat Ini Kira-kira Kalau Kita Tanya Sepulan Sepulan Kebanyakan Pulannya Yang Kada Datang Perbedaannya Seperti Itu Kalau Jaman Rasulullah Beberapa Orang Kalau Tidak Datang Di Datang Di Rumah Ada Seorang Sahabat Tidak Datang Saya Lupa Namanya Tidak Datang Masjid Lalu Ditanya Setelah Ditanya Tidak Ada Yang Tau Dicari Rumahnya Dimana Ternyata Rumahnya Itu 6 Kilo Kabarnya Dari Masjid Masjid Waktu Itu 6 Kilo Pak Dan Yang Yang Dilewati Semak Belupar Karena Masih Dalam Tidak Seperti Kayak Kita Sekali Ngebut Pak Yaman Ini Sekali Gas Sampai Masjid Sini Pakai Motor Dulu Sudah Ada Motor Ternyata Didatangi Orangnya Meninggal Jadi Tidak Pernah Si pulang Tadi Itu Meninggalkan Selat Subuh Setelah Didatangi Memang Meninggal Jadi Jadi Kecuali Meninggal Ketika Didatangi Istrinya Menangis Ternyata Meninggal Barusan Karena Meninggal Yang Tidak Datang Luar Biasa Kalau Sakit Hadir Dan Yang Paling Saya Ternyata Sayyidina Sayyidina Umar Sayyidina Umar Itu Kan Matinya Ditusuk Oleh Abul La'ah Lu'ah Kalau tidak salah Ditusuk Pada Malam Hari Mengalir Darah Belum Meninggal Kemudian Beliau Tertudur Dibangunkan Untuk Salat Subuh Bukannya Marah Malah Terima Dalam Keadaan Luka Yang Parah Beliau Tetap Mengikuti Salat Subuh Luar Biasa Kita Kalau Bercermin Kepada Salat Salat Betapa Hinanya Kita Tidak Ada Maka Wajar Mereka Memang Allah Memuliakan Rahimah Allah Radiyallahu An Rahimah Allah Ta'ala Dan Sebagai Bacam Doanya Memang Kalau Bercermin Dengan Kita Luar Biasa Kita Begitu Hina Begitu Jauh Pada Ketaatan Mereka Duh Kita Dan Ada Waktu Subuh Yang Paling Menarik Dan Kita Memang Tidak Bisa Menerapkannya Adalah Para Sahabat Itu Abu Bakar Ketika Rasulullah Wafat Ketika Rasulullah Wafat Kemudian Abu Bakar Diangkat Menjadi Khalifah Kapan Pengangkatan Abu Bakar Menjadi Khalifah Setelah Salat Subuh Setelah Salat Subuh Jadi Para Sahabat Dulu Tidak Tidak Bergantung Kepada Jam Tujuh Jam Delapan Setelah Salat Subuh Keputusan Itu Diambil Oleh Apa Namanya Dulu Bukan DPR Ya Ada istilah Dan Ada istilahnya Jadi Setelah Salat Subuh Setelah Salat Subuh Pengangkatan Abu Bakar Menjadi Khalifah Coba Bayangkan Dalam Keadaan Wutuh Dalam Masjid Setelah Salat Tentu Keputusan Ini adalah Keputusan Yang Lillah Murni Dari Gesekan Gesekan Dan Keperluan Duniawi Antaikan Kita Ini Nanti Pak Pelantikan Pengurus Menyuluh Percamatan Salat Subuh Habis Subuh Itu Lebih Pas Jadi Budaya Budaya Itu Nanti Pelantikan BKP Miri Pemberangkatan Habis Salat Subuh Bersama Berangkat Eh ya Memang Menjadi Sebuah Sistem Kehidupan Kalau Saat Ini Kita Terima Idaran Dari Gubernur Galakan Salat 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 Berjamaah Kalau Bisa Membuat Himbawan Kita Bisa Kita Bisa Ini Bikin Celebaran Apa Namanya Dewan Masjid Dengan Penyuluh Agaman PNS Bikin Himbawan Ya Himbawan Tidak Ada Artinya Tanpa Ada Gerakan Dan Sistem Yang Coba Kita Budayakan Apabila Selamatan Atau Setelah Salat Subuh Bahkan Orang Subuh Itu Percaya Karena Orang Berbagi Zakat Salat Subuh Dulu Kan Hadir Lagi Jadi Para Sahabat Itu Salat Subuh Ini Menjadi Sebuah Tolak Ukur Harus Hadir Subuh Itu Karena Waktu Yang Penting Makanya Wajar Saja Ketika Al-Quran Menjelaskan Al-Quran Al-Fajri Innal Fajri Kana Mas'udah Dan Dirikanlah Salat Subuh Karena Pada Saat Salat Subuh Itu Malaikat Hadir Ikut Salat Subuh Jadi Selain Keberkahan Keberkahan Salat Subuh Ternyata Waktu Subuh Adalah Waktu Yang Sangat Berharga Bahkan Ada Yang Mengatakan Waktu Emas Tidak Ada Waktu Yang Lebih Indah Apalagi Subuh Jumat Makanya Kalau Salat Subuh Itu Ayat Panjang Panjang Dalam Hadis Itu 60 Sampai 100 Ayat Tadi Ustadz Yamani Imam Kira-kira Kalau Dijumlah Ayat Berapa Ayat Surah Autorik Itu Kalau Hadis Rasulullah Yang Dalam Riwayat Imam Muslim Itu 60 Sampai 100 Ayat Kalau Salat Subuh Tapi Di Musalah Kami Pak Musalah Kami Kebetulan Kita Dengar Surah Yang pertama Surah Kedua Al-Ikhlas Entah Mungkin Beliau Lupa Jadi Tidak Siap Jadi Imam Akhirnya Ayatnya Sangat Pendek Rasa Kada Puas Kerasa Kada Sembayang Subuh Kerasa Sembayang Maghid Padahal Karena Waktu Subuh Para Malaikat Subuh Dan Salat Asar Malaikat Ikut Sholat Hadir Mencatat Nanti Ditanya Dalam hadis Itu kan Ditanya Allah Menanya Kepada Malaikat Pada Saat Kamu Turun Kamu Melihat Sipulan Bin Sipulan Bin Sipulan Oh Ikut Sholat Berjemaah Ini Menjadi Catatan Catatan Kenapa Allah Menyuruh Malaikat Padahal Allah Tahu Segalanya Allah Yang membungsikan Malaikat Allah Maha Tahu Tapi Disana Malaikat Akan Menjadi Saksi Bahwa Ketaatan Seseorang Malaikat Pun Membela Di Akhirat Kelab Luar Biasa Kemudian Sholat Subuh Ini Tidak Bisa Dikasar Tidak Bisa Dijamah Artinya Luar Biasa Kalau Bisa Dikasar Satra Katanya Bisa Dikalah Tidak Ada Hukum Fikih Yang Membolehkan Kemudian Tidak Bisa Digabung Dengan Sholat Yang Lain Menandakan Khususnya Sholat Subuh Kemudian Yang Terakhir Mungkin Tips Kita Supaya Bisa Sholat Subuh Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Dalam Buku Yang Dikara Oleh Dokter Ragut Asir Jani Mesteri Sholat Subuh Itu Bagaimana Supaya Kita Bisa Melaksanakan Sholat Subuh Terus Menerus Beliau Mengatakan Yang Pertama Tentunya Keikhlas Bukan Karena Teman Bukan Karena Gerakan Kawan Bukan Karena Apalagi Karena Jadi Kawan Imam Tetap Jadi Beliau Menceritakan Dulu Saya Pernah Saya Kenal Seorang Seh Seorang Guru Beliau Selalu Menjadi Imam Setelah Imam Memberikan Ceramah Karena Bertugas Dinas Di Masjid Itu Satu Tahun Kemudian Beliau Tidak Jadi Imam Beliau Tidak Jadi Penceramah Di Sana Karena Pergantian Tugas Alhamdulillah Tidak Ikut Lagi Selat Perjemaah Akhirnya Apa Keikhlasan Itu Memang Bukan Dibuat Buat Keikhlasan Itu Memang Dari Pribadi Kemudian Bisa Juga Dulu Ada Yang Menjadi Pengurus Masjid Pengurus Selanggar Ketika Jadi Pengurus Rajin Masjid Ikut Sholat Karena Pergantian Waktu Musyawarah Ganti Tidak Hadir Lagi Pak Ke Masjid Artinya Apa Keikhlasan Itu Memang Utama Kalau Memang Kita Ikhlas Karena Allah Jadi Pengurus Masjid Jadi Kau Ataupun Tidak Tentunya Akan Hadir Karena Panggilan Allah Panggilan Yang Paling Yang Paling Yang Ketika Azar Hadir Ke Masjid Jadi Beliau Mengatakan Keikhlasan Akan Membawa Kita Kepada Rajinnya Dan Fokusnya Menjalankan Ibadah Sholat Termasuk Sholat Subuh Berjamaah Masjid Yang Kedua Kita Memang Harus Berteman Dengan Orang Orang Soleh Jadi Kalau Kawan Pelanda Luar Apalagi Mahasiswa Dulu Ya Allah Kadang Kadang Sebagian Mahasiswa Padahal Waktu itu Saya Pernah Kuliah Jadi Ya Allah Dulu Padahal Kawan Kawan Ini Lulusan Gontor Lulusan Pernyata Persantren Di Jawa Itu Banyak Alhamdulillah Tidak Dijamin Tidak Menjamin Kadang-kadang Sering Main Kartu Sampai Subuh Sampai Subuh Jadi Kalau Kita Mengikuti Sistem Kehidupan Mereka Tidak Akan Pernah Salat Subuh Salat Subuh Saja Apalagi Masjolah Sedangkan Salat Subuh Ini Kewajiban Berjamaah Bukan Keutamaan Bagi Laki-Laki Dan Bagi Perempuan Apa Salat Subuh Tepat Waktu Memang Tidak Diwajibkan Tidak Dianjurkan Secara Paksud Cuman Kalau Bisa Berjamaah Tapi Tepat Waktunya Itu Berjualita Jadi Tidak Boleh Kesiangan Apalagi Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Bangun Siti Aisyah Sedang Tidur Dibangunkan Bangun Fatimah Bangun Karena Saat Ini Para Malaikat Sedang Membagikan Rezeki Jadi Malaikat Memberikan Rezeki Antara Terbit Pajar Sampai Terbit Matahari Alhamdulillah Yang Bisa Bangun Subuh Alhamdulillah Kita Diringankan Badan Disihatkan Banyak Yang Sehat Badan Luang Rezekinya Tidak Tergesa Dalam Bekerja Tetapi Tidak Ada Kesempatan Untuk Hadir Ke Masjid Membiti Shalat Subuh Kumpul Sama Para Jemaah Karena Memang Hatinya Belum Terketuk Jadi Beruntung Kita Semua Mudah-mudahan Kita Semua Dibolongkan Sebagai hamba-hamba Yang Soleh Amin Dan Diringankan Untuk Menjalankan Shalat Subuh Berjemaah Dan Shalat-shalat Kewajiban Waktu lainnya Di Masjid Dari Musallah Inilah Yang bisa Kami Sampaikan Salah Hilat Mohan Maaf Semoga Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Mohan Ampun Mohan Ridha Dan Mudah-mudahan Safari Subuh Kali ini Mendapat Marakah Dan Tidak Subuh Allah Kalau Ini Minggu Depan Dimana Kita Ini Sebelum Itu Ayo Cepat Loh Peringatlah Karena Separa Subuh Ini Bapak Ibu Para Jumat Setengah Bulan Sekali Hilal Masjid Dari Masjid Ke Masjid Masjid Ke Masjid Mudah-mudahan Kita Bisa Mengikuti Terus Tunja Taras Sahari Semua Ini Dan Senantiasa Disiharkan Badan Dalam Hidupan Allah Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sebagai bentuk Akhir Amin Mohan Saya Berman 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 Berman